selanjutnya selamat pagi teman-teman angler semua apa kabar semoga kalian berada dalam keadaan sehat selalu pagi ini saya berada di pantai Kusambe bersama Agus Surya Kameramen pagi ini cuaca bagus banget tanpa angin air flat dan kita akan nyoba untuk mancing jigging kedalaman lagi ke arah Nusa Lembongan nanti guys untuk cari kurisi atau embercek ya dan di trip kali ini seperti biasa saya membawa road road teri Jack Fission dan real teri Daiwa ya jadi buat teman-teman yang ingin tahu lebih detail lagi tentang road road teri Jack Fission dan real teri Daiwa nanti saya akan taruh nama Instagram link pembelian dan juga kontak person way yang bisa dihubungi untuk menanyakan lebih detail lagi tentang produk-produk road teri Jack Fission dan real teri Daiwa bisa langsung kalian cek di box deskripsi di bawah dan Captain udah siap kita akan langsung aja berangkat mudah-mudahan ada banyak strike nanti pastikan kalian nonton sampai selesai keep watching selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke guys kita sampai di spot pertama untuk jigging kedalaman 190an disini saya pakai Jack Fission karagio xpe2 ke 4 dengan real gaywa saltiga 35n metal jig 600 gram kira-kira ini 650 gram oke langsung aja first drop of the day mudah-mudahan ada strike, gak ada yang mancing sepi banget, emang mande berapa mande 5 4 mande 4 harusnya kan banyak yang mancing kok gak ada yang mancing oh harusnya mungkin ya oke kita coba aja mudah-mudahan ada keberuntungan aduh ah bunda ya bunda aduh balik sini tuh bunda oke guys jadi kita pindah ke pinggiran kusambe eh apa ini jumpai untuk jigging kedalaman 100 disini tadi kita nyoba di lembongan susah karena banyak ikan buntal udah dua kali saya putus tadi kusurnya juga putus sekali di pe memang begitu kalau ada buntal guys agak susah dia apa namanya warna benang warna benang pe yang berbagai macem warnanya jadi dia tertarik untuk dateng untuk digitin itu benangnya ada lumayan banyak habis pe saya tadi lumayan ada mungkin 100 meteran habis guys berapa 70an badai buntal kita main disini dulu lah biar aman kalau disini sampai buntal lagi pulang udah aduh sore ada gede apa ngan stick bed berarti ada popping sebenarnya ada terus tapi strike 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 tidak aman strike guys tongkol tongkol tidak tahu apa ini tidak tahu tidak ada yang dulu lah tidak ada yang dulu lah tidak ada yang dulu lah yang sudah Evolution handker Ricky oh lari sa ibu lari laish hasli oke er kok duduk gitu dia ngedam-nyedam lagi apa dimakan dia tongkol tapi dimakan hiu bisa jadi kan kabel-kabel gitu dia ntar-ntar guys tongkol dunah, dunah, dunah wah wah tongkol loh Don woooooh tunah, tunah, tunah tuna, tuna tuna rungu ayo ayo tuna rungu guys kita dapat tuna rungu para kolodan aman ya disitu kena buntal dua kali baru ke pinggir kita dapat tongkol ya gitu guys Jayan tongkol lumayan ya enggak kalau udah dipegangnya nih ketelan jika suakan itu lenjiknya waduh asli cuma kacik eh eh tempelin lu pakai karagio xp2 keempat dari Jack Vision dengan real Daiwasal 335n mancing vlog balik gokir ini ada 4 kg ada yang malah 45 kg gede ini nah hii foto guys saya coba ganti piranti dulu pakai Piccolo 4cpe2 dengan real Daiwasal 3ic300 tapi kita mau coba pasang bulu guys biar nanti bisa dapat ini apa lebih change untuk strike ikan lebih banyak kalau ada ini bulu-bulu perindu dari gede hari ya kami sekali saya coba oh mungkin panasnya di itu kamu maya hehehe jamunnya di jari jam roras itu padahal mulai di ini di jam dah jam yang si dek mulai tuh di beberapa lepas lagi aduh 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 putus putus guys putus putus guys putus guys apa itu aduh ngut gitu langsung putus hehehe aduh putus berapa putusnya banyak nih PE nggak tahu PE apa-apa mungkin PE kayak enak baru ngut gitu langsung putus hehehe ya iya jik biru ngut itu langsung wah lidar gak wah lidar masih utuh apa parah kuda parah kuda kayaknya parah kuda apa tengkiri eh eh berakuda asing berakuda halus biasanya tenggiri nih sejadi dogi antara dogi tenggiri atau berakuda ini nih kayak gini putus-putus hanya ada bekas gigi langsung baru mutt langsung putus pei lidarnya disikat tuh itu dah masuk dia jiknya tuh semua di nah sekarang pasti pakai piercing ya ikan aduh aduh oke guys kita pindah ke pinggiran untuk popping saya harus ke depan ini ya oke pinggiran sini biasanya ada gt-gt kecil tuh ada burung-burung di pinggir cari makan saya ada makanannya biasanya ini ada gt-nya cuma arusnya agak kurang guys kurang jalan kita coba aja yuk saya pakai gt-light popper VE4 dari Jack Fission dengan real Daiwa Serted SW 8000H langsung aja first case of the day biasanya disini banyak guys gt-gt 5kg ada biasanya itu yang mancing dari pinggir juga banyak rame telurnya ini saya pakai stick bed 60gram sinking wobbler dari Rivana hai 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 teman-teman Hai 2 1 2 2 3 4 5 6 6 7 7 8 9 10 10 11 11 12 15 15 15 15 15 15 15 16 16 18 19 15 16 16 16 16 18 18 18 19 19 19 20 20 20 20 20 21 21 22 23 23 24 24 24 25 21 25 25 25 27 29 28 29 29 30 30 30 30 Oke guys, kita udah di mobil lagi nih Hari ini pulang dengan tangan berisi Tidak tangan kosong guys Ada strike tadi beberapa Walaupun kita nyajian banyak ya Mungkin ada saya 4 kali ya nyajian 2 kali di spot pertama Dan yang di spot kedua Ada yang strike tapi langsung putus Mungkin barakuda atau doggy ya Kita gak tau Berhasil saya dapat 2 ekor Satu on jigging, satunya lagi Kalau orang Bali bilang itu cakal gili namanya Tapi sayangnya tadi gak kerekam Pas GoPro dada mati Tiba-tiba strike gitu Gus Surya langsung spontan ngerekam Pake GoPro lepas gitu Gus gimana hari ini guys? Oh saya dapat satu Apa? Buntal jigging hari bakal buntal Nyajian guys Nyajian saya Nyajian banyak kita hari ini guys Ya gak apa-apa lah Yang penting tetap berakhir bahagia Kita happy Dan oke deh sekarang setnya saya balik Untuk istirahat Semoga kalian terhibur dengan video ini Kita akan ketemu lagi di video-video yang lebih seru lagi berikutnya Tetap di Mancing Vlog Bali Kokil! Kokil! Ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!